Good Pagi, Selamat Morning Kali ini Torang Mulia bagaimana Cingkai Kering dimuat di kapal untuk dibawa ke Manado Pagi hari sekitar jam 9 Wita KM Barcelona 5A masuk pelabuhan Beo Kesibukan di pelabuhan mulai Dapalia Kendaraan yang muat hasil bumi Cingkai Kopra Deng Pala Mulai antre di pelabuhan Juga box-box ikan tuna dan kindarung Mulai diangkut oleh buru bagasi Informasi untuk harga cingkai hari ini Sandar di Rp82.000 per kilogram Kalau Kopra ada di Rp9.000 per kilogram Kalau tuna, nelayan jajual tuna di pedagang pengumpul Rp30.000 per kilogram rata Artinya kacil basar bagus tidak bagus Semua Rp30.000 per kilogram Bongkar muat di pelabuhan Beo ini Berupa bahan-bahan pokok yang dibongkar Berasal dari Manado Kalau bongkar itu dari Manado Sedangkan yang dimuat adalah Hasil bumi dan perikanan dari telaut ke Manado Jadi kalau bongkar dari Manado Muat dari telaut Kalau bongkar bahan pokok makanan Kalau muat hasil bumi dan perikanan dari telaut Nah ini Palka KM Barcelona 5A Di sini dimuat semua barang dari dan ke Manado Kalau ikan kok memang tidak dimuat di sini Barang-barang pokok berupa Beras, terigu, minyak kelapa, telur, gula, minuman ringan, air mineral, dan lain-lain Barang-barang ini merupakan kebutuhan pokok warga telaut Yang didatangkan dari Manado lewat kapal Barcelona 5A Armada pelayaran ini sangat penting bagi perkenumian di telaut Karena telaut adalah daerah kepulauan di Sulawesi Utara Dan perekonomian berpusat di Manado Sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Utara Di mana telaut adalah salah satu daerah tingkat 2 di Sulawesi Utara Oke singga weh Sampai di sini dulu Carita pagi ini di pelabuhan Beota Laut Adalia bagaimana cingkia dimuat di kapal Barcelona 5A Untuk dibawa ke Manado Sampai bakudapa di video lainnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati